Saya dan Belakasi baru saja tiba dari Kampoja. Setelah terima Kepulauan Asia tahun 2023 telah dilakukan hari ini dan saat menerima Kepulauan ASEAN, saya menekankan bahwa ASEAN harus semakin kuat sebagai epicentrum pertumbuhan dunia. ASEAN harus tetap menjadi kawasan damai, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi, menjaga hukum internasional, dan tidak menjadi proksi siapapun. Kerjasama ekonomi harus diperkuat agar ASEAN semakin makbul dan maju. Kemudian tentang persiapan KTT G20, saya sudah dapat laporan bahwa semuanya sudah siap, 17 Kepala Negara hadir, dan ini sangat menggembirakan sepenuh masa yang sangat sulit seperti sekarang ini. Apalagi Presiden Joe Biden dan Presiden Xi Jinping juga akan hadir. Indonesia terus memperjuangkan perdamaian dunia, serta menjadi bagian dari solusi berbagai krisis dan pemulihan ekonomi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.